Intro Hai hai teman teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita ke tutorial EAFC24 Jadi kemarin aku sudah pernah bikin tutorial dasar bermain career mode Dan sekarang aku akan bikin tutorial dasar bermain player career di EAFC24 Jadi sampai kemarin ini tutorial khusus buat kalian yang masih pemula Yang masih baru di EAFC24 Jadi bagi kalian yang sudah expert gak perlu nonton video ini ya Dan ini juga ada sedikit perbedaan dengan Viva23 Oke, jadi aku sedelaskan dulu di awal Buat kalian yang mungkin belum tahu Bedanya apa sih career mode sama player career Kalau career mode itu kalian mengendalikan keseluruhan tim Kalian juga mengatur youthnya, staffnya, dan lain sebagainya Pertandingan pun kalian juga mengendalikan seluruh tim Nah, kalau player career itu kalian mengendalikan satu pemain aja Jadi kalian kembangkan pemain itu sampai dia jadi main bintang Tapi kembali lagi juga bisa berhasil, bisa gagal juga pastinya Dan kalian nanti hanya mengendalikan satu pemain Walaupun juga nanti ada opsi untuk mengendalikan keseluruhan tim juga Tapi fokus utamanya tetap kepada si pemain itu Oke ya, langsung saja kita mulai Ini dia player career Kalian new player career Oke, dan ini kayak kemarin Tiga pilihan Kalau yang download lantasnya terbuka Kalian download dulu Supaya upload it datanya Tapi kalau sudah nggak terbuka seperti ini Berarti sudah upload it Kalian pilih yang tengah yang use current squats Udah lah, ini ada dua opsi Create new player Sama play as real player Bedanya kalau yang create new player Itu kalian bikin karakter pemain sendiri Kalian nanti isi namanya siapa Tinggi badannya berapa Model rambutnya gimana, warna kulitnya gimana Wajahnya gimana, dan lain sebagainya Nah, kalau play as real player Itu kalian pilih satu pemain yang ada di real life sekarang ini Misalkan Halan, Bape, atau lain sebagainya Oke, dan nanti ini nggak sekedar itu aja Akan ada perbedaan proses untuk mengembangkan si pemain dari dua itu Nanti akan aku tunjukkan dua-duanya Tapi sekarang awal kita Aku tunjukkan yang play as real player dulu Soalnya sedikit lebih simple Oke, nah ini kalian pilih mau siapa Aku misalkan ke Juventus gitu ya Terus kalian bisa cek disini kayak atributnya Itu kalian bisa cek ya Atributnya, terus data-datanya kalian bisa cek semua Nah, kalau sudah aku kan pilih Flowfish aja Striker ya Terus bisa segitiga, advance Yes Nah, ini setting diatur dulu teman-teman ya Jadi kayak tingkat kesulitannya apa Lamanya satu pertandingan berapa menit Terus currency-nya apa European competition itu kalau kalian enable itu berarti kalian bisa bermain di Eropa UECL, UEL, UCL Kalau di disable berarti gak bisa Terus transfer video enable atau disable Kalau enable berarti di awal begitu kalian main di bulan Juli, Agustus itu sudah dibuka Bursa transfernya untuk seluruh tim Kalau disable itu berarti baru dibuka di bulan Januari nanti Di awal kalian belum bisa melakukan Belum ada perpindahan pemain lah Terus international job offers Ini kalau disini pasti harus enable Tapi harus dicatat sama kalian Jadi Kalian tergantung Nationality pemain yang kalian pilih Istilahnya gini Kalau Pemain yang kalian pilih itu Timnasnya tersedia di FC24 Itu nanti bakalan bisa dipanggil timnas Tapi kalau gak tersedia berarti gak bisa Soalnya kan istilahnya itu Disini timnas itu terbatas Tidak semuanya ada Tidak semuanya tersedia Jadi makanya kalau Timnas yang gak tersedia disini Berarti kalian gak bisa Gak bisa dipanggil timnas Jadi makanya dari awal kalian juga pastikan dulu Kalian mau pilih pemain Cek dulu Timnasnya ada enggak Kalau kalian mau main di Sedang internasional Seperti itu Kalau gak ada berarti kalian mungkin Ganti ke pemain lain yang timnasnya ada Yang timnasnya tersedia Seperti itu Oke ya Terus berikutnya negotiation strictness Itu kayak Ya gampang atau sulit gitu ya Kalau lose itu lebih gampang untuk proses negosiasinya Kalau strict itu lebih susah untuk proses negosiasinya Dan financial takeover Itu disable disini Soalnya kembali lagi kayak tadi Kalian disini hanya mengendalikan seorang pemain Fokus kalian hanya si pemain itu Bukan keseluruhan tim Oke ya Sudah ya Dan langsung aja advance Nah di awal itu kalian langsung disodorkan disini Ini namanya adalah player agent Jadi ini adalah fitur baru di FC24 untuk player career Dan ini fitur yang sangat penting banget Nah Tapi aku gak akan jelaskan disini Soalnya aku sudah pernah bikin video khusus Untuk masalah ini Untuk player agent Dan ini Aku juga bukan Bukan sekedar menjelaskan Tapi aku juga bikin eksperimen Nanti sampai musim kedua Musim ketiga kayak gimana Kalau berhasil kayak gimana Kalau gagal kayak gimana Aku sudah pernah bikin eksperimen Kalian bisa cek disini Ini Harus kalian pelajari Soalnya ini penting banget Ini fitur yang penting banget Untuk kalian bisa pindah-pindah club Oke Kalian kesitu dulu Habis itu kembali lagi kesini Oke ya Oke sudah teman-teman ya Jadi Ini kayak kemarin Aku akan coba jelaskan dulu Yang penting-penting dulu Baru nanti setelah itu Aku jelaskan fitur-fitur lainnya Yang belum aku jelaskan Terus habis itu kita ganti ke Create player tadi Baru aku jelaskan Di in-game Gimana cara minta bola Dan lain sebagainya Oke ya Langsung kita mulai Yang pertama kayak tadi Ini player agent Yang tadi itu Kalian bisa lihat di video tadi Nah itu penting banget Kalian harus Atur semuanya disitu dulu Ya Oke Berikutnya Aku akan jelaskan dulu ini teman-teman Jadi Kalian dari sentral Kalian ke my pro Ini adalah personality Jadi di player karir ini Ada yang namanya personality Ada tiga macam Ada maverick Ada heartbeat Dan ada virtuoso Nah Disini tuh gini ya Jadi kayak seorang pemain itu Kayak Lebih Harus memilih Lebih condong kemana Mau ke heartbeat Mau ke maverick Atau mau ke virtuoso Yang nanti tuh akan ada Keuntungannya sendiri-sendiri Nah Gini Mungkin kalau sekarang bingung apa ya Nanti akan aku tunjukkan Keuntungannya apa Nah Yang aku tunjukkan dulu gini Jadi Kalian lihat tuh Di bawah tulisan personality Ada yang namanya No tire Dan Bawahnya ada tulisan 0 Strip 500 Nah Intinya Intinya gini Sekarang ini Flowfeeds itu masih No tire Nggak ada tire apa-apa Dan untuk mencapai Tire 1 Itu Dia butuh 500 poin 500 poinnya itu Terserah terbagi Dari maverick Heartbeat Dan virtuoso Seperti itu Jadi Jadi Maksud ya Maksud dulu ya Jadi Ada tire-tire Sini Ada kayak Tire itu apa ya Kayak level lah Level 1 Level 2 Level 3 Gitu Namanya tire Nah Kalian harus tingkatkan tire itu Dari level 0 Sampai Aku lupa level berapa Pokoknya sampai Tingkatkan terus Nanti semakin besar Kayak ini Untuk 0 ke 1 Itu butuh 500 poin Nah nanti untuk 1 ke 2 Mungkin butuh berapa Aku nggak tau Mungkin 1000 2000 2500 Ini akan terbuka Ini kan ke kunci Nanti akan terbuka Nah Contoh nih Kalian lihat nih Ini kan masih Empty slot Unlock at tire 4 Nah Itu tuh kayak Apa ya Istilahnya itu Apa sih Skill Untuk kalian menambah Skill tambahan Selain ada atribut kan Dalam pemain kan Punya atribut Pastinya Ini untuk menambah Skill tambahan Supaya Pemain kalian itu Bisa punya Trick-trick khusus Atau skill-skill khusus Seperti itu Tapi terbukanya Tiap tire Ini kan Bisa itu Tire 4 Tire 5 Tire 6 Tire 7 Seperti itu Makanya kalian harus tingkatkan Nah tadi Dapet 500 nya dari mana Nah Akan aku jelaskan Setelah ini Jadi gini Kalian keluar dulu ya Jadi kalian saya tau dulu Masalah Personality dan tire Oke ya Udah Kalian kembali lagi ke sentral Nah Jadi gini Aku jelaskan dulu Kalian lihat tuh di atas ya Flowfish Tulisan flowfish Gamer flowfish Kalian lihat tuh Dia Personality nya Dalam lulusan personality Dia belum Belum tau Personality nya apa Mavericks Heartbeat Atau Virtuoso Belum tau Striker kan ST Overall 83 Dan bawahnya Tentu saya 500 Ribu Dollar Itu gajinya Flowfish Istilahnya pengen gajinya Uang yang dimiliki Flowfish sekarang Hasil dari Ngumpulin gaji Kan ini disini tuh Ada gaji Jadi Pemain dapet gaji Gajian mingguan Biasa ya Tiap minggu dapet Pemainnya dapet tambahan Dapet tambahan Seperti itu Nah Gajinya gunanya buat apa Ini kalian ke activities Teman-teman Nah activities itu ada 3 macam Ada decision Ada shopping Dan ada investment Kalian lihat di atas itu ya Nah Kita ke decision dulu Decision itu Kalau kalian lihat sekarang ini Decision itu macam-macam nanti Yang awal pertama Itu kalian harus milih dulu Kalian mau Personalitynya itu Lebih condong kemana Virtuoso Mavericks Atau heartbeat Ya Nah Sekarang tadi Kalian lihat tuh Untuk Menuju ke tier 1 Itu butuh 500 poin Ya Nah Sekarang kalian pilih salah satu Kalau kalian pilih Kalian lebih ke virtuoso Itu Dapet 1500 poin virtuoso 750 poin mavericks Dan 250 poin heartbeat Dan lain-lain Nah Sekarang kalau kalian bingung Mau yang mana Kalian lihat dulu tutorial ini Nanti akan ada keuntungannya Jadi ini aku pilih dulu Random Misalkan aku pilih yang virtuoso Oke ya Dah Oh iya Dan itu kalian lihat tuh Ada expired in 10 days Jadi kalian juga Kalau yang decision Aku lupa saja Kalau yang decision Itu tuh Ada expirednya Jadi kalian harus Sering-sering cek Di activities decision Itu macam-macam Ini aku oke dulu ya Sudah dapat ya Nah Masih ke decision Jadi decision tuh Tujuan tadi itu Untuk dapetin Poin-poin ini Virtuoso Maverick heartbeat Macem-macem nanti Beda-beda Jadi kadang-kadang kayak Decisionnya padahal kalian baca Autobiografia Legendanya Juventus Udah sekedar itu aja Jadi kayak pencet Dah Nanti dapet poin Terus juga misalkan nanti ada Event-event Misalnya ada Halloween nih Kalian pilih Antara tiga Mau Ngerayain Halloween Sama keluarga Sama rekan setim Atau Apa ya Kayak didonasikan Uangnya Didonasikan aja Nanti dapetnya juga Macam-macam Misalkan kalau didonasikan Itu Lebih dapet Virtuoso point Misalkan kalau Rayain sama rekan setim Lebih dapet ke maverick Dan lain sebagainya Jadi kayak nanti akan ada Poin-poinnya kayak gini persis gitu Tapi itu nanti kayak dalam bentuk Ya itu misalkan tadi untuk Misalkan Ngedenguk Rekannya yang lagi cedera Apa mungkin ada Apa Pemain baru datang Kalian menyambut Itu nanti dapet poin-poin Kayak tadi tuh Ini ya kalian tujuannya Mengumpulkan poin-poin itu Seperti itu Oke ya Nah yang kedua Bisa kalian dapet kan Di shopping Kan kalian punya gaji tuh Sekarang Setelah aset kalian Uang kalian tuh 500 ribu dolar Nah kalian bisa Dibelikan ini Contoh nih Ada buy a high-end Hybrid mattress Jadi ya ini Tapi ini Kalian jangan lihat Ini beli apa Beli apa Itu gak usah dibikirin Itu cuma sekedar tulisan aja Setelah pemanis aja Nanti ada untuk Buy sport car Buy Beli jam tangan mahal Nanti ada beli mansion Beli kapal pesiar Beli jet pribadi Dan lain sebagainya Tapi itu cuma pemanis aja Yang kalian lihat tuh Ini ya Maverick pointnya Ya kok maverick pointnya Poin-poinnya ini Maverick Virtuoso Heartbeat Contoh nih Buy a high-end Hybrid mattress Itu dapet Maverick point 25 Virtuoso 25 Kalau buy an executive box Dapet heartbeat 50 Itu Tujuan kalian itu Untuk beli-beli ini Seperti itu Oke ya Nah Sudah Itu kalian juga bisa Ini sudah ya Sudah Kayak gini ya Pokoknya kalian kalau bisa ya Kumpulin uang Kalau bisa semua sih Menurutku ya Semua aja Supaya naik terus Supaya tire kalian cepat tinggi gitu Soalnya tadi tirenya tuh Gabungan teman-teman 500 tuh gabungan Dari semuanya itu Dari maverick Heartbeat Sama Virtuoso Oke ya Terus kalian aku jelaskan ke investment Ini belum bisa Belum terbuka Nanti aja berarti ya Oke ya Udah Terus kalian kembali lagi ke Tadi Ke my pro Terus ke personality Tadi Kalian kan sudah Pilih tuh Tuh kalian lihat tuh Tadi dapetnya berapa 1500 virtuoso 750 Sama 250 Berarti total kan 2500 Kalian langsung 2500 poin yang didapat Dan untuk Menuju ke tire 3 Itu butuh 7500 poin Maksud ya Jadi tadi Kalian 500 500 Atau 2500 Sekarang tuh Gabungan dari 33 nya Di total tuh 100% Kalian lihat tuh Sekarang kalian contoh Ke virtuoso 60% virtuoso Mavericknya 30% Sama heartbeatnya 10% Pokoknya gabungan Dari semuanya Makanya kan Tadi kalau bisa Yang di shopping Segala itu Sebenarnya gak usah Gak usah lihat ini Aku lebih ke virtuoso Beli ya virtuoso Semua jangan Pokoknya semua aja dibeli Seperti itu Supaya ningkatin Cepet naik tire Nah sekarang kalian lihat nih Kalian lebih condong kemana Sekarang kalian lebih condong ke virtuoso Kalian lihat nih Di bawah ini saya terbuka 2 Karena sekarang saya tire 2 Ya saya terbuka 2 slot Nanti begitu Naik tire 3 Ini yang kanan terbuka lagi Nah Ini kalian bisa milih Klik aja Sementara ini Flowerfish menguasai Find a shot Sama cheap shot Kalian bisa milih Ini dia Ya Kalian bisa lihat nih Ya Karena kalian lebih condong ke virtuoso Bentar aku sudah sending dulu Ini yang warna putih Itu tuh bisa kalian pilih bebas Jadi ini gak Gak bergantung sama itu Virtuoso Maverick atau heartbeat Kalian lihat nih Ada find a shot Jadi kayak Kalau menguasai find a shot Itu kayak find a shotnya Mungkin lebih akuran Lebih bagus Seperti itu Terus ada Dead ball Untuk bola-bola mati Terus ada Inclusive pass Kalian bisa baca Keterangannya itu Jadi kalian mau yang mana Menguasai skill apa Terus long ball pass Terus ada juga ini Flare Flare pass Seperti itu Oke ya Ini yang Istilahnya itu Netral Jadi kalian gak pedulikan itu Maverick Virtuoso atau heartbeat Bisa pakai ini Kalau mode ganti Ganti aja Ganti Nah Yang membedakan Kalian lihat sesuai warnanya Virtuoso warna pink Heartbeat warna biru Maverick warna hijau Karena kalian Yang paling nomor satu itu Virtuoso Kalian lihat yang pink Terbuka semua Kalian lihat nih Jadi kalian bisa pilih Mau quick step Relentless Trivella Atau Acrobatik Itu untuk Virtuoso Nah Karena mavericknya itu Yang peringkat dua Kalian terbuka sedikit lah Separuh Chip shot Sama First touch Yang tertutup Masih terkunci Tanda gemboknya itu Ada power shot Nah ini unlock At 50% 50% maverick Kalau enggak 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 kebuka Tapi kalian harus pilih Soalnya kan ini Istilahnya itu Kalian lihat tuh Totalnya 100 Jadi enggak bisa Terus nanti kebuka semua Enggak bisa Kalian harus pilih Kalian Makanya ini aku tunjukin Kalian lihat disini dulu Kalian mau cenderung kemana Mau skill apa Jadi itu yang kalian fokuskan Seperti itu Maksud teman-teman ya Nah aku tunjukin aja Ini untuk trickster Kayak gini Eh oh kok trickster Ini maverick nih Ada trickster Ada first touch Ada power shot Dan ada chip shot Terus yang heartbeat ini ada Pinch pass Ada tiki taka Ada technical Dan ada rapid Jadi kalian ini Apa namanya Kalian screenshot aja Ada keterangannya Di bawahnya itu Kalian bisa Pilih Mau yang mana Untuk menguasai skill apa Seperti itu Jadi kalian fokuskan ke situ Ini sama juga soalnya Nah tapi ini beda-beda kalian lihat tuh Ada yang ini Unlock at 25% Jadi 25% Sudah terbuka Makanya kalian Itu lihat kayak tadi Mau cenderung kemana Seperti itu teman-teman ya Nah kayak gitu Oke ya Jadi ini sudah maksud ya Jadi kalian pilih salah satu Untuk supaya ada tambahan skill Istilah ini Kayak apa sih namanya Traits lah Player traits Seperti itu Jadi kayak ada tambahan skill Selain atribut Oke sudah ya Ini sudah maksud ya Jadi kayak Ini kalian terbuka Sampai tayar 7 Makanya ini kalian harus Tingkatkan terus Seperti itu Nah Dapetnya point itu Dari Gak cuma dari tadi aja Gak cuma dari decision Gak cuma dari Shopping Tapi Kalian juga Dapet dari Training Nanti akan aku tunjukkan Training Sama Pertandingan Seperti itu Oke ya Sekarang sudah sih Menurutku Untuk yang perlu kalian lakukan Cuma itu teman-teman Soalnya emang Ya gimana Kalian kontrol satu pemain aja sih Sekarang aku jelaskan dulu Yang lain-lainnya Soalnya tadi yang Investment ini belum terbuka Oke ya Jadi kita mulai dari Customize dulu aja Kayak kemarin ya Kalau Save game Itu ya untuk save Kayak tadi kemarin Menurutku Di save aja Jangan Jangan biarkan Apa ya Jangan mengandalkan auto save Di save manual aja Supaya enak Supaya aman Terus Setting teman-teman ya Jadi setting ini Ya ini mengganti tadi Kayak difficulty nya Menentinya berapa Dan lain sebagainya Oke ya Termasuk ya Semuanya kamera Semua juga dan lain-lain Pokoknya ini Untuk masalah edit-edit Apa setting-setting Seperti itu ya Udah Terus edit Ya ini bedanya apa Edit player sama edit pro Kalau edit pro Itu khusus Semua yang kalian Langsung Langsung ke pemain kalian sendiri Tapi kembali lagi Cuma bisa Ngedit Nomor punggung Terus Tinggi gak bisa diubah ya Pokoknya tinggi gak bisa diubah Bodi gak bisa diubah Posisi gak bisa diubah Ini aja Baju Mau dikeluarin Dimasukin Terus Lengan tanjang Lengan pendek Gitu-gitu ya Terus Termasuk jersey fitnya Mau normal Tight fit Seperti ini Team fit Seperti itu Terus juga Sepatu Sepatu Sama sarung tangan Seperti itu Oke ya Nah Bedanya Bedanya Kalau yang edit player Itu semua pemain Juventus Semua pemain klub kalian Termasuk kalian sendiri Juga bisa Mana Si Flowfit Nah bisa juga Tapi kalian bisa edit yang lainnya Sepatu Tapi juga Kembali lagi sama ya Sepatu dan lain sebagainya Gitu-gitu aja Oke ya Sudah Terus Lanjut Kita ke season Season ini Kalender kayak kemarin Untuk melihat jadwal Gitu-gitu ya Oke Terus Player stats Ini juga sama Kayak kemarin Untuk melihat top score Dan Top assist Tapi Khusus Untuk kompetisi yang kalian ikuti aja Jadi seri A Terus juga Seluruh laga Eropa UECL UEL UCL FIFA Super Cup Dan Copa Italy Pastinya Ini untuk menggantinya R2 Terus Ininya Kayak gini Link sheet Yellow card Red card Dan ini Harusnya bisa Kompetisi Eropa Tapi mungkin ini Belum 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 Teruung Belum dapet Ya Oke ya Terus Team stats Ini juga sama Untuk melihat Statistik Tim-tim lain Yang dikompetisi Yang sama-sama Kalian Seri A Copa Italy Seperti itu ya Nah kalian bisa lihat Squadnya Bulunya Ya bukan squadnya Ya Squadnya juga sama Statistiknya Setiap berpagul Asis Dan lain sebagainya Oke ya Sudah Terus Other League lah Ini untuk lihat Liga-liga di Yang lain Ya Semuanya Yang ada di sini Ya Misalkan Budes Liga Ini kalian bisa lihat Budes Liga Kayak gimana Seperti itu Oke sudah teman-teman Lanjut kita ke MyPro Nah Kayak tadi Personality sudah tadi ya Notification Ini kalau ada Berita-berita lah Nanti misalkan Dipanggil timnas Atau mungkin Ada tawaran masuk Itu akan semua di sini Akan aktivitas Kayak message lah Itu ya Kayak ada inbox Seperti itu Oke ya Terus MyCare Ini kalian untuk melihat Data kalian Jadi Sudah berapa pindah Klub Sekarang kan masih Satu di Juventus Terus Ratingnya berapa Semuanya Semuanya pokoknya Kalian lihat tuh Gajinya Kalian lihat tuh Current Wage Gaji kalian sekarang Itu 140.000 Dollar Per pekan Dan harga pasar kalian Berapa tuh 60.500.000 Dollar Dan lain-lain Team of the week Berapa kali Player of the month Pernah berapa kali Player of the year Pernah berapa kali Seperti itu Kalian lihat Data Kalian sudah Berapa kali penampilan Berapa kali menang Ini keseluruhan Jadi kayak Kalau kalian sudah Ganti musim Ini juga Akan di update terus Jadi kalian bisa juga Sudah 100 kali penampilan 500 kali penampilan Seperti itu Oke ya Terus Squad group Ini untuk melihat Squad keseluruhan Dari Team kalian Termasuk Disini kalian bisa Ini kalian bisa disini Pencet X Ke pemain kalian Itu akan ada Kalian bisa retire Bisa pension Oke ya Kalian bisa lihat Di MyAction Ini juga sama Kalau MyAction Ini tadi itu Untuk retire Sama Fosinya ya Retire pension Kalau pension Nanti berubah Jadi player career Seperti itu Nah nanti akan aku tunjukkan Nanti aja Kalau pas di pemain kita Soalnya kalau sekarang Susah nanti Kembaliknya Oke ya Soalnya belum selesai Oke Udah Terus kita ke Sentral Nah sentral juga sama Si news Kayak kemarin Itu untuk berita-berita Lain-lain ya Breaking news World news Club news Transfer news Seperti itu Untuk berita-berita Club yang lain Bursa transfer Dan lain sebagainya Terus activities yang tadi Kurang investment ya Belum Nanti belum terbuka Playerzen sudah Standings untuk melihat Classmen Kompetisi yang kalian ikuti Beritu ya Oke Udah dan tinggal advance Ini tinggal dilanjutin aja Oke aku skip dulu Nah ini teman-teman Jadi ini sudah kebuka Ada inbox ini ya Investment Nah ini akan aku tunjukkan Investment Oke jadi kalian ke activities Terus kalian bisa ke investment Nah ini decisionnya adalah gini Nah Tuh kita lihat tuh New player arrive Jadi Kalian ini Ada expiresnya Kalian lihat tuh Jadi ini Bisa kalian respond Bisa enggak Kalau lewat 14 hari Ini hilang Tapi kalau hilang kan sayang Kalian Hilang kesempatan dapat Poin Nah kalau Kalian respond Ini ada dua Kalian bisa lihat tuh Kalian mau yang mana Ya kalian Terserah sih ini Kalian bisa melihat Reward-nya Poin-nya Sendurung kemana Atau kalian bisa lihat itu Kayak Istilah ini ada pemain baru Bergabung ke Juventus Kalian mau yang mana kalian nih Kalau yang kanan itu Arrange a party to welcome Milik Arkadius milik ya Jadi kayak Merencanakan sebuah Pesta Untuk kedatangan Arkadius milik Atau yang kiri Partner up with Locatelli in training To build a better On field understanding Jadi kayak gitu Jadi kayak membantu Membantu Apa Pemain baru untuk Bisa nyetel Bisa adaptasi Lebih cepat Nah kayak gitu Jadi lah Kalian mau yang mana Jadi yang datang dua nih Kayak Locatelli sama Milik Seperti itu ya Nah kayak gitu Jadi mau yang mana Dapat poinnya gitu Kalau misalkan aku yang Milik itu ya udah Ambil aja Dapat Seperti itu Udah sebenarnya gitu Gitu aja sih Jadi mungkin Kalau menurutku ya Lebih sendurung kalian lihat Poin-nya Kalian lebih sendurung yang mana Seperti itu Oke ya Sudah Nah Terus ya ini Investment Jadi investment itu Ya sesuai namanya Investasi Cuman hati-hati Kalau disini Kalau aku biasanya kurang suka Sejujurnya kurang suka Soalnya itu Kadang-kadang itu Bisa rugi Gitu-gitu Kalau pas untung ya untung Contoh nih Kalian bisa kelihatan Kalian lihat nih Misalkan Kalian mau investasi dimana Di e-sport team Butuh dandanya 54.500 dolar Donasinya 30 hari Jadi istilahnya kalian Investkan uang kalian 54.500 dolar Kalian investkan Ke e-sport team Nanti setelah 30 hari Itu akan kembali Ya Nah Masalahnya Karena bisa lihat tuh Risksnya Risikonya apa Bisa low Bisa medium Bisa high Terus Estimated revenue Jadi kira-kira Bakalan kembalinya berapa Kalau disini sih Ngomongnya 63.000 Ya untung sih Disini Tapi aku sudah sering Coba teman-teman ya Walaupun kadang-kadang Risikonya low pun Harusnya kan Kalau risikonya rendah itu Kemungkinannya bisa untung Gitu ya Kemungkinan untungnya tinggi Gitu ya Kalau high risk kan Kan Juga bisa jadi Risikonya cukup buruknya Cukup tinggi juga Tapi gini Kalau disini kadang Kalau menunggu Kadang-kadang tetap kurang aja Tapi gak tau ya Aku tuh dulu di Viva 23 ya Aku sering juga Walaupun risikonya low Kadang-kadang malah rugi Jadi misalkan Saya cemplungin 54.500 Tau-tau dikembalikan Cuma 50.000 Ya kayak gitu Jadi kayak Kadang-kadang tuh untung-untungan Namanya saya investasi Jadi kayak Ya bisa rugi Bisa untung Makanya kalau aku sih Mendingan ngumpulin gaji aja lah Daripada kayak gini Ya maka kadang-kadang lumayan Semakin gede Semakin lumayan kayak ini Ini lumayan juga kan Ini kan cuma untungnya berapa Kalau ini Berarti kurang apinya Gak ada 10.000 lah ya Gak ada 10.000 Kurang dikit Nah kalau ini kan lumayan Kita lihat tuh Berapa untungnya 15.000 Ya Nah ini semakin tinggi Semakin banyak Nah ini high ini 60 Durasi nya juga beda-beda Ini lumayan nih 218 Bayang ini Gede nih 218.000 Dolar Dapatnya kira-kira 306 dolar 306.000 Banyak dapetnya 50.000 Lebih sih Tapi Kembali lagi Ya kalau untung Kalau rugi Itu yang Maksudnya yang dipikirin Makanya kalau aku sih Jujur gak suka Tapi terserah kalian Kalau kalian mau Boleh coba Seperti itu ya Untuk itu Terserah untuk menambah Uang aja sih Nah uangnya nanti Terserah buat Shopping Seperti itu Oke ya Sudah semua teman-teman Untuk fitur-fiturnya Jadi mungkin Aku akan tunjukkan Ke trainingnya dulu aja Soalnya beda tuh Oke ya Nah sudah teman-teman Jadi training Di sekarang ini Di FC24 itu Cuma ada Kalau pas Mau pertandingan Jadi kalau gak pertandingan Gak ada Beda sama yang dulu Kalau yang di Yang di FIFA23 itu Seminggu sekali Tiap 7 hari 7 hari sekali Terbuka training Kalau ini gak Cuma kalau Apa namanya Mau pertandingan aja Nah ini kan saya mau pertandingan Itu lawan Brand 4 Pramusim Nah kalian bisa Bisa skip juga sih Sebetulnya Nah kalian bisa training Nah training Ini kalian pilih Ada 5 drill Total Totalnya ada 5 Tapi kalian Biasanya gak semua bisa Soalnya kayak dibatasi Nah ini kalian pilih nih Kalau Bukan keeper Itu kalian bisa pilih Di semuanya Bisa suggested Suggested tuh yang kayak Disarankan Ya ini kayak gini-gini Kalian bisa pilih Kalian juga bisa lihat Itu dari bawahnya tuh Kalau aku bisa lebih lihat Ketunya sih Kayak contohnya nih Kalau kalian latihan Rush and E4 Touch Dapetnya apa? Kalian lihat tuh Spring speed Ball control Dribbing sama agility yang naik Dan ijo itu naik ya Maksud temen-temen ya Ijo itu naik Ini salahnya belum kelihatan Tapi nanti kalau ini Zazalan Nanti akan aku tunjukkan deh Kalau Zazalan itu Nanti akan kelihatan Oke ya Jadi misalkan aja Aku Juting ginilah ya Misalkan aku Deep shot Kalian juga bisa lihat Difficulty hard Itu agak-agak kelihatan ya Difficulty nya apa tuh Aduh gak kelihatan Hard Medium sama Easy Tapi aku Biasanya gak ngeliat itunya sih Aku lebih ngeliat itunya sih Yang naik apa? Kak Istilahnya itu Kalian butuh apa? Butuh Powershot Butuh finishing Butuh ball control Atau butuh apa? Kalau mau butuhnya passing Ya lebih ke sini Ini kan kelihatan tuh Short pass Vision Long pass Kalian butuhnya apa? Butuh dribbling ya ke sini Dan ini pun beda-beda Tiap dribbling ya Kalian itu Kalau yang gate rush Dapetnya ball control Dribbling Agility Ini udah dapet strength juga Dapet Line-line Dapet sprint speed Kalian butuhnya apa? Kalian lihat seperti itu Aku contohin aja Gampang aja Misalkan Chip shot Terus Setelah add drill kedua Nah ini biasanya Kalau sudah gitu Shooting sudah gak bisa lagi Kalian harus pilih yang lain Misalkan passing Misalkan aku ke extreme hot potato Terus lanjut lagi Add drill ketiga Aku misalkan ke dribbling Direct free kick Oh ini set piece nih Dribbling Udah gak bisa Soalnya Ketenda tuh kayak Sudah berat Dianggapnya tuh sudah berat Latihannya Kalian ke set piece Direct free kick adapt Udah Biasanya sudah gak bisa Tinggal defense Kalian mau gak? Ini masalah striker Latihan defense Perlu gak? Dapet Srimi tackle Srimi tackle Interception Nah kalau gak perlu ya sudah Tapi kalau kalian perlu Untuk lihat Untuk dapetin Itu Apa namanya reward Kalian lihat tuh Aku lupakan nunjukin Kalian lihat tuh di atas ya Di sebelah tulisan-tulisan Plowvich Ada personality reward Itu akan dapet Untuk training Dapet menambai Poin juga Kalian lihat tuh Tergantung hasil latihan kalian Kalau kalian latihan kalian Dapetnya F Dapetnya sama 1 Satu poin Kalau D5 Dan seterusnya Kayak gitu Termasuk Meningkatkan manager rating Aku lupa nunjukin tuh Di atas tuh Kalian lihat tuh Kiri atas Masi Miliano Allegri Itu kan ada Tiga bar Maksudnya tiga Kayak disekat Itu kan Dua sekat Satu dua tiga Nah Kalau kalian yang Di paling kanan Ini sekarang kan Orange tuh Orange warnanya Ditengah kan Kayak di kotak yang tengah kan Nah Itu berarti Itu intinya Kalian di substitution Di bench Jadi kalau kalian ada pertandingan Kayak sekarang ada pertandingan Kalian memulai dari bench Nah Cara ini kalian harus ditingkatkan Supaya sampai di kotak yang paling kanan Kalau di kotak yang paling kanan Itu tandanya kalian akan Main dari menit awal Starting 11 Tapi kalau kalian sampai di kotak yang paling kiri Itu berarti kalian Apa namanya Nggak dibawa Reserve Seperti itu Nah cara yang meningkatkan gimana Salah satunya dari training Kalian itu Manager rating bakalan meningkat Kalau Training kalian bagus Rajin-rajin lah training Akan meningkat Untuk manager ratingnya Akan kalian cepat Main Itu Oke ya Jadi sekarang sudah Kayak gitu dulu Sudah Terus aku akan Begin training Nah sudah Kita lihat tuh Sudah dapat kan A semua kan Nah Itu kalian lihat tuh Itu naik Sudah naik tadi dari ijo Jadi biru Nah Kalau sudah biru Itu berarti Itu Sekarang Progress dari Skill Flowfeeds Nah nanti kalau ada training lagi Itu akan mulai dari situ Misalkan kayak Shetower ya 84 tuh Sudah segitu Nanti bakalan nambah ijo Jadi birunya segini Ijo nya segini Kayak Biru itu skill yang kalian miliki Ijo itu progresnya nanti Kayak gitu teman-teman ya Sudah Dan kalian lihat tuh dapat Yang Misalkan kayak yang Chipshot ya Itu dapat 45 maverick point Dapat 10 Manager rating Jadi bakalan nambahkan Terus dan lain-lain Kayak gitu Oke ya Udah Terus Ya udah match Kalian tinggal main teman-teman Main itu nanti bakalan Nambahin Nambahin Apa namanya Itu Manager rating juga Juga Sorry Nambahin point Nah Akan aku tunjukkan Nggak disini Soalnya nanti sekalian Akan tunjukkan Jadi intinya Progressnya Lebih ke situ Intinya Untuk kalian meningkatkan Skill Atribut main kalian Itu dari situ tadi Dari kalian Training Training Kalian pilih Mau training Jenis yang mana Untuk menambahin Atribut yang mana Itu kalau yang Player career Sorry Untuk yang real player Real player ya Soalnya itu bakalan beda Nanti sama yang Create Create new player Bakalan beda Oke ya Sudah paham dulu Pokoknya yang Real player Kayak gini Untuk menambahkan Atributnya Nah sekarang Aku akan ke yang Create new player Teman-teman ya Ini dia Nah ini kalian Pilih base-nya Kalian mau yang mana Nanti masih bisa Diubah lagi sih Kalian pilih dulu Base-nya yang mana Misalkan yang ini aja Yang tengah aja Udah Terus kalian tinggal Diganti-ganti aja Namanya siapa Nama dibungunya siapa Dan lain-lain Lahir Apa Tanggal berapa lahirnya Nationality-nya apa Termasuk tinggi badannya Berapa Berat badannya Ini kalian bisa atur Kayak gitu ya Nah ini bisa Nah ini bisa atur Namos berapa Gitu kalian bisa atur Seperti itu Teman-teman ya Oke ya Sudah Terus Posisinya apa Nah ini kaki Kaki terkuatnya Kanan atau kiri Terus ini mulai ngatur Wajah Dan lain-lain Wajah Warna kulit Mata Alis Hidung Bibir Pipi dan Rahang Terus Terus sudah Dagu Dan lain-lain Telinga Rambut Brewok Termasuk Bajunya Kalian atur Kalau baju Nanti masih bisa diganti Dan yang baru Ada tattoo Kalau bisa kasih tattoo Teman-teman ya Tattoo Tangan kiri Tangan kanan Kaki kiri Kaki kanan Seperti itu Misalkan ini kasih Tattoo apa Nah Itu kan Dajat tattoo nya Nah ini Jadi kalian bisa atur Sendiri semua Seperti itu Terserah mau yang mana Oke ya Sudah Terus Animasi itu Goal celebration Nah ini Mau apa Itu kalian bisa atur Set piece style Cara menendang free kick nya Cara lari nya Gimana Seperti itu Oke ya Kalau sudah Eh Salah Salah Ya sudah Kalau sudah Kalian kembali ke info Terus advance Ini dia Ya Advance Terus Nah ini penting Kalau ini Kan ini Intinya kalian itu kan Free agent Pemain yang free agent Kalian harus tempatkan Ke salah satu tim Terserah kalian mau tim apa Misalkan langsung kasih aku Ke Fiorentina Ya sudah Kalian pilih aja Kalau mau pilih lain Ya pilih Seperti itu Misalkan ke Fiorentina Ada Bisa di divisi bawah juga Bisa dibeli Atau mungkin dimanapun Pokoknya terserah dimanapun Setelah itu ya Oke misalkan Tadi Yaudah bulunya Ya kita ke bulunya Ini sama kayak tadi ya Oke teman-teman Sudah sampai disini Ini Yang lainnya sama semua Yang membedakan cuma di MyPro Kalau tadi kan Cuma ada personality Sekarang ada player growth Nah personality juga sama kayak tadi Sama persis lah Pokoknya kayak gini Sama persis ya Nah yang membedakan tadi Player growth Dan bedanya lagi Kalau tadi kan kalian main Istilahnya kalian pilih Tergantung pilihnya Kayak tadi kan pilihnya Soalnya Vlaufej ya Sudah Istilahnya nama besar Main di Juventus Di klub besar Gajinya sudah tinggi 140.000 Dolar Dan dia sudah punya Tabungan 500.000 Dolar Nah kalau ini kan Pemain baru Istilahnya kalian masih Betul-betul muda Tabungan kalian masih 40.000 Dan kalian lihat Apa Gajinya berapa Masih 17.500 Masih jauh Itu tapi Kalian nanti Step by step Bisa naik Seperti itu ya Jadi itu Tenang aja Oke ya Sudah ya Nah sekarang itu Kalian sama Kalau mau dapet Skill point dan lain sebagainya Dari training Jadi sama kalian training Kayak gini ya Training lah Tapi bedanya gini Kalau yang tadi Real player Ada 5 slot Kalau ini cuma 3 slot Teman-teman Cuma 3 slot Oh iya tadi aku lupa ngomong ya Yang di real player Tadi kalau misalkan kalian Mau training lagi Itu Kalian gak perlu selalu dimainin Kalau sudah dapet A Tujuhnya kalian dapetin A Kalau sudah dapet A Itu nanti tinggal setelah itu Di training yang sama Disimulate aja Nanti akan dapet nilai terakhir Nilai tertinggi Sorry Nilai tertinggi Record nilai tertinggi Jadi kalau saya A ya saya A terus Jadi kalian gak perlu repot-repot Mainin lagi Seperti itu ya Nah ini juga sama Ini kalian mainin Tapi kalau ini bisa diisi semua Tiga-tiganya Nah kalian pilih yang mana Misalkan Aku shooting Hasilnya kan striker nih Shooting misalnya Ship shot Ship shot Terus ini Lagi Misalkan Nah Tapi kalau ini Kalian gak perlu lihat Untuk tambahin Atribut yang mana Setelah gak ada Kalian lihat Jadi kalian bebas Mau training yang apapun Bebas Pokoknya tujuan kalian Nambahin XP Itu dia XP sama Skill point tadi Maverick Virtuoso dan lain sebagainya Nah seperti itu Yap Grid beda-beda Hasilnya A, B, C, D, F Beda-beda Lebih cenderung kalian Tambahin XP Kalau dia yang create New player Yang bikin pemain sendiri Itu yang penting XP Kalian lihat tuh Aku lupa tunjuk Di atas tadi itu Juga bedanya Namanya ini Godfrey Godfrey Kalian lihat tuh Personalitynya belum Tadi kayak sama ya Tapi kalian lihat tuh Sementara dia level 1 Butuh 750 XP Untuk menuju ke level 2 Jadi selain kalian juga meningkatkan Tire tadi sama Sekarang kalau yang create Player Pemikin pemain sendiri Ada yang namanya XP Level Level Tire dan level 2 Nah untuk meningkatkan level Itu kalian lihat tuh Butuh XP Dapetnya disini Jadi misalkan aja lah Misalkan aja Jadi trainingnya pun juga bisa sama Shooting semua boleh gitu Tapi yang sudah terpilih Gak bisa ya Dribble shot Misalkan Nah ini Tip shot Dribble shot Sama mungkin satu lagi Shooting lagi deh misalnya Power shot Misalkan Udah Yaudah Mainin aja Dan kalian bisa lihat keterangannya tuh Dapetnya berapa-berapa Kira-kira Oke ya Aku mainin dulu Oke sudah teman-teman Dan Kalian dapet XP Kalian langsung naik ke level 3 Dapet 9 skill point Nah ini dia Setiap kali kalian naik level Itu akan dapet skill point Satu level itu 3 Bernilai 3 skill point Karena ini langsung level 3 Jadi 9 skill point 3x3 9 Seperti itu Jadi Naik levelnya dari mana ya Dari kalian nih Kalian lihat tuh Dari kalian latihan Dapet XP nya berapa Lumayan kan Yang chip shot Totalnya 1500 Yang Dribble shot 1100 Yang itu 1350 Dan itu dia sekarang Oke ya Dah Nah ini dia Aku keluarin dulu aja Jadi supaya kalian gak bingung Oke ya Dah Advance Nah Terus Kalian punya 9 skill point Itu dibelanjainya dimana Itu kalian kesini Ke my pro Ke player growth Ini dia Nah ini dia teman-teman Jadi ini untuk menambah Atributnya baru disini Jadi beda teman-teman Modelnya Kalau yang tadi itu Kalian langsung Training Kalian lihat Mau trainingnya apa Atributnya nambahnya yang apa Jadi kalian lihat Trainingnya berdasarkan atributnya Kalau yang di create player ini Gak perlu Kalian terserah mau training apa aja Setelah itu tujuannya untuk dapetin Skill point Dari 9 level Nah Skill pointnya dibelanjain disini Kalian butuhnya apa Masalah itu Kalian tuh Kalian butuhnya apa Kembali lagi striker Misalnya ini aku kasih ke shooting Macem-macem ya Kalian itu ada Pace shooting Passing Dribbling Defending Physical Goalkeeping Dan setiap Itu ada Bawahnya macam-macem Semua ini Ya Nah ini ada Kayak ada alurnya Contoh nih Contoh ya Ini aku punya 9 Yang aku contohin gini Misalnya Sebentar Sebentar Nah misalnya gini ya Ini aku ambil disini dulu finishing Kalian lihat tuh Costnya 1 Jadi untuk kalian bisa menguasai skill finishing ini Itu membutuhkan 1 skill point Dan kalian lihat Naiknya berapa finishingnya Naik 3 Ya Sekarang finishingnya kalian 73 Misalkan nih aku ambil nih 1 Yes Nah Finishing kalian jadi 76 Ya Jadi itu Oke 10 skill point kalian berkurang Terus misalkan Aku Gini Ini ada alurnya ya Jadi misalkan kalian Aku mau yang ini ya Gak bisa Kalian harus melalui yang Volley dulu Kalian mau finishing and volley Gak bisa Kalian harus menguasai Volley dulu Setelah kalian misalnya Aku ambil volley Dampaknya dapet volleynya Nambah 3 Ambil Jadi itu 72 volleynya Nah setelah disini kalian baru bisa ke Sini Finishing and volley Dan kalian lihat Kalau yang misalkan ini ya Ke penalties Ini Itu cuma Udah gambar aja kan Tapi beda kalau yang ini misalkan nih Long shot Di bawahnya ada 0 per 3 Ya maksud ya Jadi Kalau kalian baru ambil 1 Kalian gak bisa ke bawah Maksud ya Bisa sih Dari yang sini Alurnya tuh Kalian lihat alurnya Maksud ya Seperti itu Tapi Kalian Ini harus dikuasai Di semua Tambah lagi 2 per 3 Tambah lagi 3 per 3 Baru ini selesai Oke Seperti itu Jadi kalian dilihat tuh ini Nih Nah ini ya saya Gambarnya gini Misalkan ini masih cukup gak ya Masih gak ya Cukup cukup Misalkan nih aku gini penaltis 1 Ya Ini 1 Udah Kalian gak bisa kesini Gak bisa ke penalti yang bawah Soalnya kalian harus menyelesaikan yang ini dulu Tepat 1 lagi Baru terbuka Dan ini kalian Sesuai kebutuhan kalian Kalau Passing ya Nambahnya Eh sorry ini Pace ya Pace ya namanya Pace speed acceleration Terus passing juga nambahnya Seperti ini gitu Bisa di reset Sekitiga Reset Di reset Hilang semua Kembali lagi ke 9 Semuanya hilang Soalnya kalau kalian mau Aduh salah Di reset aja Seperti itu Oke ya Jadi kayak gitu teman-teman Jadi tujuannya kayak gitu ini Untuk yang disininya Beda Untuk cara mengembangannya beda Jadi kalian perhatikan disitunya Oke ya Nah sudah Ini udah Biarin dulu aja Nah Sekarang aku tujuin untuk di Match day Oke ya Sekarang kita main Nah Ini soalnya kan Kalian Kayak tadi sama Ada itu di atas tuh Pelatihnya Tiago Muta Ada kayak 3 3 bar Nah kalian masih di bar tengah Jadi kayak misalnya ini masih Kalian jadi subs Kalau jadi subs Ya kalian main dari bench Gak dari menit awal Kalian lihat nih Kalian masuk di menit ke 60 Menggantikan Fine Hoi Dong Di depan Yaudah kalian Nah Ini itu kalian Bisa langsung Ini ya Kalau customize itu Kalian untuk mengganti Ganti lain sebagainya Gini gitu Change kit Dan lain sebagainya Kayak kemarin sama Kalau jump to result Langsung di skip Langsung hasil Jadi langsung hasilnya Berapa kalian gak perlu main Tapi ya bisa goal Bisa enggak kalian Terus kalau team highlight Ini Apa namanya Main Highlight Jadi kayak di momen-momen penting aja Kalau team berarti Kalian mainkan seluruh team Tapi highlight Kalau play as godfrey yang disini Kalian mainkan pemain kalian Tapi highlight Jadi itu di momen-momen Khususus aja Nah kalau play controlling team Ini kalian memainkan seluruh team Seluruh bulunya kalian mainkan Tapi fokus kalian tetap nanti ke Si pemain Maksudnya gini Kalian mainkannya normal Kayak main career mode Main satu Satu team Tapi Setelah itu selesai Kalian akan fokusnya ke Main kalian Dan dapet XP Dapet apa di pemain kalian Maksud ya Seperti itu Oke ya Dan kalau ini Play as godfrey Kalau yang ini gak akan aku tunjukin Dia biasa gitu aja sih Pokoknya kayak main biasa Oke ya Kita langsung play as godfrey Kalian main tugal Hanya mengontrol Satu orang pemain Ini dia Dan ini yang penting Aku tunjukin teman-teman ya Entah Baterai Nah Setiap pertandingan itu Ada objektif yang harus kalian Selesaikan Dan kalian lihat ada Dapet Manager rating Yang lima itu Sama dapet Maverick point Atau dan lain-lain V2 itu sesuai logonya Kalian mau yang mana Dan kalian ada Complete one passes In the opponent half Take one shot On target Kalian pilih yang kira-kira Kalian yakin Bisa terselesaikan Oke ya Udah Yaudah Kalian main aja Ini dikontrol semuanya Sama komputer Kalian sama mengontrol Satu orang pemain Nah sebentar Sekarang Gimana caranya Kalian Minta bola Simple Kalian mau minta bolanya apa Kalau mau mintanya Passing datar Ya pencet X saja Nanti akan langsung Passing datar Mau mintanya lambung Pencet Tombol Umpan lambung Kalau aku Di aku Bulat Kalau mungkin Kalian kotak Seperti itu Nanti akan dikasih Umpan lambung Minta umpan terbosan Pencet dari segitiga Nanti dikasih Umpan terbosan Seperti itu Udah Simple Nah ini dikasih Bentar Saya kasih kesini Aku minta X nih Nah dikasih Seperti itu Udah Kembalikan Aku minta umpan lambung Woy Lampung woy Nah dikasih Sampai lambung Kayak gitu Simple teman-teman Udah simple Gitu aja sih Ya Udah gitu aja Nah kayak gini Udah Wah gagal Ya itu Bagus sih Ya kayak gitu Ini ya kayak gitu Dan ini akan aku skip Sampai selesai nanti Oke Sudah selesai teman-teman ya Jadi Tadi aku ngegulin sekali Terus kalau sudah selesai gini Nanti biasanya akan ada rating Rating main kalian berapa Terus nanti Setelah itu kan kelihatan Dapat Dapat XP Terus dapat Apa namanya Maverick itu ya Maverick Kirtuswa atau heartbeat Terus juga dapat Manager rating Nah ini Sekarang kelihatan Ratingnya berapa Main berapa menit Satu goal Ngegulin satu Asis hingga Shot on ratingnya tiga kali Seperti itu Conversion rate Aku agak kurang jelas Siapa itu ya Oke lah Pokoknya tapi Ya sekedar Statistik aja Ya setelah ini Advance Advance Oke Nah Abisnya kan kelihatan Nanti itu Untuk Dapatnya apa aja Nah ini Kalian lihat tuh Dapat tambahan 2057 XP Jadi Kalian lihat tuh 193 lagi Level 4 Terus Manager rating Dapat tambahan Manager rating 25 Setelah lagi Lolos dari subs Setelah lagi Bisa main Setting level Terus ya itu Objektif Kalian lihat objektifnya itu Terpenuhi semua Itu Memengaruhi Bentar Akan aku liatin ya Personality itu Dapat tambahan 175 Belum jelas Soalnya kalian tadi Belum milih Aku belum milih Mau maverick Heartbeat Atau virtuoso Kalau sudah Ini ada tambahan Dapatnya apa Seperti itu Nah kalian lihat Di Nah ini Match rating Segini Dapat Ini Segini Kalian lihat Key passes 3 key passes Dapat 90 15 successful Dapat 75 Seperti itu Dan lain-lain Kalian bisa lihat Itu rinciannya Terus Personality Harusnya ini Kalian lihat tuh Masih-masih juga Dapat Totalnya Dapat 46 Maverick Sorry 46 virtuoso 62 heartbeat Cuma 67 Maverick Seperti itu Dari sini Jadi Masing-masing Kayak Apa ya Detail-detail Khusus Kayak Passing Dribbling Itu dapat Masing-masing Objektif lah Ini juga dapat Dapat Manager rating Untuk Objektif ya Kalian lihat tuh Untuk sukses Manager Yang pertama Itu dapat 15 Yang dua dapat 5 Karena ini Tadi kalian Aku pilih Kalian harus pilih Salah satu Lebih fokus Kemana Aku pilih Yang shot on target Aku berhasil Dapat tambahan Maverick Point 15 Kalau yang kalian pilih Dan berhasil Kalau tidak berhasil Tidak dapat semua Bahkan berkurang Itu perlu diperhatikan Kalau tidak dapat Tidak berhasil Itu manager ratingnya Berkurang Itu akan mengurangi Posisi kalian Mau di Starting level Bench atau reserve Oke ya Sudah Dan ninja Kalian bisa Nambahin juga Disini ya Oke Sudah semua Teman-teman ya Kira-kira Kayak gitu aja Pokoknya Kalian kembangkan Pemain kalian Sama juga Hati-hati Kalian Lihat Objektif Yang tadi Kalian lihat Di awal Objektif Di player agent Itu harus kalian Selesaikan juga Untuk kalian Itu bisa pindah Club Dan lain sebagainya Dan terakhir Aku mau tujuin Yang tadi Kalau kalian mau My action Mau Retire Jadi kalau mau Pension Jadi dari player Career Kalian retire Confirm your retirement Jadi kalian pension Yes Dan langsung Berubah jadi Career mode Jadi istilahnya Pemain kalian pension Langsung jadi Manager Dia langsung ditawari Pekerjaan Dan biasanya Ada macam-macam Ada beberapa lah Seperti itu Kayak gini Nah kalian bisa pilih Misalkan Prosinone Kira-kira Starting levelnya Kayak gitu Terus Sementara ini Di posisi 7 Budgetnya berapa Terus Objektifnya Kalian lihat tuh Gajinya Jadi istilahnya 77 ribu dolar Objektifnya apa Avoid relegation Tiap tim beda-beda Tiap tim beda-beda Jadi kalian pilih Yang sesuai Sama kalian Terserah Kalian mulai dari mana Dari budgetnya Dari squadnya Dari objektifnya Yang penting semua juga sih Objektif juga Jangan yang terlalu Yang Jangan yang gak masuk akal Terus Budget juga mungkin Cari yang Lumayan Ya terserah kalian lah Kalian lebih cenderung kemana Ya oke Kayak gitu aja Teman-teman ya Sudah semua Untuk Tutorial dasar Player career Seperti biasa Kalau kalian ada yang gak paham Mau tanya Tanya aja di komentar Oke Semoga video ini Bisa bermanfaat Dari kalian Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe Like, komen di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye bye